Komando Cadangan Strategis Anggara Angkatan Darat atau biasa disingkat Kostrat adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kostrat memiliki jumlah pasukan yang dirahasiakan dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Saat ini Kostrat terdiri dari 3 divisi. Divisi Infanteri 1 Kostrat berada di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Divisi Infanteri 2 Kostrat berada di Singosari, Malang, Jawa Timur. Divisi Infanteri 3 Kostrat berada di Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. TNI Angkatan Darat memiliki dua satuan elit, yakni Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat disingkat Kostrat dan Komando Pasukan Khusus atau Kopasus. Kostrat adalah satuan tempur utama milik TNI AD, sedangkan Kopasus satuan dengan kemampuan spesifikasi khusus milik TNI AD. Markas Kostrat berada di Jalan Merdeka Timur nomor 03 Jakarta Pusat. Gagasan dibentuknya Kostrat tercetus dari kasat Jenderal TNI A. Hanasution pada tahun 1960, dengan keluarnya skep kasat nomor KPTS 1067-12-1960 TGEL tanggal 27 Desember tahun 1960 yang dikicu masalah Irian Barat yang pada waktu itu masih menjadi sengketa dengan Belanda. Menanggapi surat keputusan kasat dalam operasi merebut Irian Barat, akhirnya pada tanggal 6 Maret tahun 1961 ditetapkan sebagai hari lahirnya Cadangan Umum Angkatan Darat atau KADUAT. Ketika itu Majen TNI Suharto ditunjuk menjadi Panglima Kora I KADUAT. KADUAT kelak berubah menjadi Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. KADUAT lantas dilebur menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat pada tanggal 15 Agustus tahun 1963. Suharto tetap menjadi Panglimanya dan biasa disebut Pangkostrat. Di sekitar tahun 1965, Kostrat tidak punya pasukan tetap. Prajurit-prajurit cadangan Kostrat selalu dipinjam dari Komando-Komando Daerah atau Kodam-Kodam. Orang-orang yang terlibat dalam pendirian Kostrat, selain Brigjen TNI Suharto, adalah Kolonel Ahmad Wiranata Kusuma yang belakangan jadi Kepala Staff, Letnan Kolonel Selamat Sudibyo dan Kapten Suryu Jatmiko yang ditugasi menyusun orgas personel, Letnan Kolonel Muwardi yang ditugasi menyusun orgas teritorial, Letnan Kolonel Amir Mahmud yang ditugasi menyusun orgas latihan dan operasi, Letnan Kolonel Sugoro yang ditugasi menyusun orgas logistik, dan Mayor Joko Basuki yang ditugasi menyusun orgas intelijen. Cikal bakal Kostrat berasal ketika Indonesia pertama kali berurusan dengan isu kemerdekaan Irian Barat pada tahun 1960. Kostrat kemudian dibentuk pada tanggal 6 Maret 1961 dengan nama Korps Tentara ke-1 Cadangan Umum Angkatan Darat atau KORRA 1 atau K2. Berdasarkan Surat Keputusan Men Pangat Nomor ML-KPTS 54-3-1961. Sebagai kesatuan yang paling muda, Kostrat merupakan inti kekuatan Komando Mandala atau Operasi Trikora atau Pembebasan Irian Barat. Kemudian berganti nama menjadi Kostrat pada tahun 1963. Mayor Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia, dipercaya sebagai orang pertama yang menjabat Panglima Kostrat atau Pangkostrat. Pada tanggal 1 April tahun 1998 Panglima Kostrat dijabat oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang merupakan anak Mantu Suharto. Selama masa Orde Baru, Korps Baret Hijau ini tidak pernah absen dari berbagai operasi militer di Indonesia, seperti penumpasan gerakan tanggal 30 September. Operasi Trisula, PGRS atau Sarawak Peoples Guerilla Force di Sarawak. Paraku atau Nord Kalimantan Peoples Force di Kalimantan Utara. Dan Operasi Seroja di Timur Timur. Kostrat juga dilibatkan pada tingkat internasional dengan diberangkatkannya pasukan Garuda di Mesir tahun 1973 sampai tahun 1978, dan Vietnam pada tahun 1973 sampai tahun 1975, serta dalam operasi gabungan sebagai pasukan penjaga perdamaian dalam Perang Iran-Irak antara 1989 dan 1990. Tahun 1984 Pangkostrat bertanggung jawab langsung kepada Panglima Abri dalam operasi-operasi pertahanan dan keamanan. Sekarang ini Kostrat memiliki kekuatan pasukan sekitar 35.000 sampai 40.000 tentara dengan tiga divisi infanteri yaitu divisi 1 yang bermarkas di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Divisi 2 yang bermarkas di Singosari Malang, Jawa Timur dan divisi 3 yang bermarkas di Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. Setiap divisi memiliki Brigade Lintas Udara dan Brigade Infanteri. Itulah ulasan tentang cikal bakal lahirnya Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat beserta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Semoga video ini bisa memberikan informasi bagi kita semua dan jangan lupa dukung terus channel Irfan Aitor dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya.